Darafi Darafi, dianggap sebagai daerah paling kumuh di Asia, bahkan, salah satu daerah kumuh terbesar di dunia. Darafi, berada di jantung kota Mumbai, sebuah kota, yang menjadi pusat hiburan dan ekonomi di negara India. Di tengah kepadatan kota Mumbai, yang menempati peringkat ke-9 sebagai kota paling padat di dunia, dengan jumlah populasinya mencapai sekitar 18,4 juta jiwa, Darafi, seperti layaknya kota dalam kota, tetapi, dengan kondisi lingkungan yang sangat jauh dari kata layak. Kawasan Darafi, membentang seluas 550 hektare, dengan kepadatan penduduk sekitar 10 kali luas kota. Diperkirakan, terdapat sekitar lebih dari 1 juta penduduk yang tinggal di kawasan ini, dalam keadaan yang berdesakan. Mereka, tinggal dalam gubuk yang sederhana, dengan memiliki ukuran 9 meter persegi, yang dihuni oleh 8 hingga 10 orang. Jika di kota besar, di mana sewa rumah termasuk yang tertinggi di dunia, kawasan Darafi, memberikan pilihan rumah yang murah dan terjangkau bagi mereka yang hijrah ke kota Mumbai, dengan tujuan bisa memiliki kesempatan harapan hidup yang lebih baik, yang karenanya, penduduk di kawasan ini, tampak dengan senang hati, untuk tinggal berdesakan. Dengan jumlah populasi sebesar itu, Darafi tidak mempunyai fasilitas kamar mandi pribadi atau fasilitas toilet umum, yang memadai. Berdasarkan persentase, kawasan Darafi hanya mempunyai satu toilet untuk setiap 1.500 penduduknya. Bahkan, toilet dan kamar mandi yang berada di Darafi menjadi properti yang paling tidak terawat. Pengunjung yang datang ke kawasan Darafi dapat menemukan tiga jenis toilet umum, yaitu berbayar, gratis, dan yang dikelola oleh penduduk perumahan. Akan tetapi sayangnya, toilet gratis di Darafi tidak pernah mempunyai air. Meski dikenal sebagai kawasan yang kumuh, dengan penduduk yang memiliki tingkat pendidikannya yang rendah, tetapi Darafi merupakan pusat kegiatan ekonomi. Terdapat sekitar 4.900 unit produksi di kawasan Darafi, mulai dari tekstil, tembikar, restoran, hingga daur ulang sampah, yang dapat menghasilkan pendapatan yang sangat fantastis. Sebagian besar dari produk ini, dibuat di unit manufaktur kecil, yang tersebar di kawasan kumuh, dan dijual ke pasar domestik, maupun internasional. Tidak hanya itu, sekitar 80 persen sampah plastik di kota Mumbai, yang melewati kawasan Darafi, di mana kemudian, sampah-sampah itu didaur ulang, bersamaan dengan sejumlah industri perumahan, hingga menyumbang sekitar 1 miliar dolar per tahun, untuk ekonomi lokal. Selain itu, Darafi, juga sering dikunjungi oleh turis, untuk berwisata. Beberapa tour and travel, menawarkan pemandu langsung dari warga setempat, untuk berkeliling di daerah kumuh ini. Tujuan tour itu sendiri, digunakan untuk menghilangkan anggapan tentang masyarakat Darafi, yang penuh penderitaan. Mereka, ingin memperlihatkan pada dunia, bahwa masyarakat setempat, mampu mencapai mimpinya, kendati dalam kondisi yang terpuruk. Darafi, memiliki sejarah yang panjang. Pada abad ke-18, Darafi, adalah sebuah pulau dengan rawa bakau, yang dominan. Sampai akhir abad ke-19, Darafi, merupakan kawasan jarang penduduk, yang menjadi tempat tinggal nelayan Koli, dan membuat kawasan ini dijuluki sebagai desa Koliwada. Pada tahun 1850-an, Darafi, mengalami perkembangan yang semakin pesat, sehingga kepadatan penduduk di daerah ini, meningkat 10 kali lebih tinggi, dari kota London di masa itu. Dan, seiring dengan adanya perkembangan ekonomi yang meningkat pesat, banyak migran pedesaan yang mencari pekerjaan, datang ke kota Mumbai, sehingga membuat populasinya, melonjak melewati 1 juta. Tempat tinggal dan pabrik skala kecil, tumbuh sembarangan di Darafi, tanpa penyediaan sanitasi, saluran air, air minum yang aman bagi kesehatan, jalan, atau layanan dasar lainnya. Meski begitu, beberapa komunitas etnis, kasta dan agama yang telah menetap di kawasan Darafi waktu itu, membantu membangun pemukiman Darafi, membangun kuil serta sekolah, membangun pabrik serta rumah. Kemudian pada tahun 1887, masjid pertama di Darafi mulai didirikan, lalu pada tahun 1913, kuil pertama di Darafi juga didirikan. Saat kemerdekaan negara India dari pemerintahan kolonial pada tahun 1947, Darafi telah tumbuh menjadi daerah yang terbesar di kota Mumbai, dan seluruh negara India. Ketika itu, kawasan ini memiliki beberapa ruang kosong yang terus berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah, bagi operator, di seluruh kota. Dan, ketika Mumbai terus berkembang sebagai kota, maka Darafi, menjadi kawasan yang dikelilingi oleh kota, dan menjadi pusat utama, untuk ekonomi informal. Karena lokasinya yang strategis, mengembangkan kawasan dengan seluas 550 hektare ini, menjadi usaha yang sangat menguntungkan dan menarik. Sejak tahun 1997, terdapat banyak rencana, untuk membangun kembali Darafi, seperti bekas daerah kumuh Hong Kong. Pada tahun 2004, biaya pembangunan kembali daerah kumuh ini, diperkirakan, mencapai sekitar 630 juta dolar. Dan pada tahun 2010, rencana pembangunan kembali Darafi, diperkirakan akan menghabiskan biaya, sekitar 1,9 miliar dolar. Rencana ini, melibatkan pembangunan perumahan seluas 2 juta 800 ribu meter persegi, jalan, taman, dan sekolah, untuk melayani sekitar 57 ribu keluarga, yang menetap di daerah ini, bersama dengan 3 juta 700 ribu meter persegi ruang perubahan dan komersial, untuk dijual. Akan tetapi, rencana pembangunan kembali Darafi, menghadapi kontroversi dan oposisi, sebab pembangunan tersebut, akan benar-benar mencabut akar kehidupan dan pencaharian, dari sekitar 1 juta penduduk. Tidak hanya itu, perencanaan yang tidak tepat selama proses pembangunan kembali, bisa menjadi kemunduran besar, bagi industri yang memasok berbagai produk, ke seluruh kota, negara, dan dalam beberapa kasus, ke sejumlah negara lain. Mereka yang tidak setuju dengan rencana pembangunan ini berpendapat, bahwa rencana itu, tidak akan menjadi solusi untuk kesulitan, yang dihadapi oleh masyarakat Darafi. Bahkan yang jelas, pembangunan kembali tersebut, akan merenggut kehidupan bagi ratusan ribu orang, yang telah menggantungkan kehidupannya di daerah Darafi. Terima kasih telah menonton!